Hai, Silultuber Mungkin cerita hidup abadi cuma ada dalam film-film atau mitos saja ya. Proses penuaan tidak dapat dihindari dalam kehidupan makhluk hidup, meskipun tak seorang pun menyukai hal itu. Penuaan adalah keadaan kemuduran fungsi normal secara bertahap. Pada tingkat sel, itu berarti sel berhenti membelah dan akhirnya mati. Hal ini terjadi pada seluruh organisme, pada organ dan jaringan tubuh. Meskipun ada cara-cara yang dapat dilakukan untuk memperlambat bahkan mempercepat tingkat penuaan, namun beberapa spesies dapat terhindar dari proses penuaan sepenuhnya. Terdapat sejumlah spesies yang benar-benar secara teknis immortal dan selamanya muda. Kondisi tersebut disebut juga organisme abadi. Lalu, hewan apa saja yang termasuk organisme abadi secara biologis? Mari tonton terus video ini sampai habis. Dan jangan lupa tekan tombol like jika suka. Tekan tombol subscribe jika belum dan tekan tombol lonceng notifikasinya. Oke? Hidra 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 justru lebih kuat. Sebuah studi menemukan bahwa Hidra tidak bisa mati. Ia bisa hidup selamanya tanpa mengalami penuaan. Menurut studi tersebut, Hidra berbeda dengan hewan bersel banyak lainnya yang biasanya memburuk seiring bertambahnya usia. Hidra masuk ke dalam kelompok invertebrata. Terlihat seperti tampung kecil dengan tentakel yang menonjol dari salah satu ujungnya. Hidra dikenal dengan kemampuan regenerasinya. Menurut Daniel Martinez, peneliti Hidra dan juga ahli biologi di Universitas Pomona, sebagian besar sel yang ada pada Hidra adalah sel induk. Mereka bisa memperbaharui sel mereka dengan sel yang lebih baru dan segar hanya dalam waktu beberapa hari. Sel-sel ini mampu membelah diri terus-menerus, berkembang menjadi sel jenis apapun dalam tubuhnya. Itulah sebabnya mengapa Hidra merupakan hewan yang tak bisa mati. Lobster Lobster juga tidak mengalami penuaan. Namun tidak seperti Hidra, umur panjang lobster karena terus-menerus memperbaiki DNA. Biasanya selama proses penyalinan DNA dan pembelahan sel, tutup pelindung pada kromosom yang disebut telomere perlahan menjadi lebih pendek. Ketika terlalu pendek, sebuah sel memasuki fase penuaan dan tidak bisa lagi terus membelah. Lobster tidak mengalami masalah tersebut, karena memiliki pasokan enzim telomerase yang tidak pernah habis untuk menjaga regenerasi telomere. Lobster menghasilkan enzim di semua sel sepanjang periode kehidupan dewasa, sehingga memungkinkan untuk mempertahankan DNA awet muda tanpa batas. Telomerase sebenarnya juga terdapat pada sebagian besar hewan lain, termasuk manusia. Tetapi setelah melewati kehidupan embryonik, meski seolah dapat menjalani hidup abadi, terdapat kelemahan pada lobster, sebab dapat tumbuh terlalu besar melebihi cangkangnya sendiri. Artinya, seumur hidup lobster harus membuang cangkang yang terlalu kecil, dan menumbuhkan exoskeleton yang baru. Inilah faktor yang menyebabkan kematian pada lobster. Karena dalam menumbuhkan kerangka baru ini, lobster membutuhkan energi dalam jumlah besar. Akibat jumlah energi untuk menumbuhkan cangkang baru terlalu banyak, lobster bisa mati karena kelalahan. Mungkin jika tidak membutuhkan kerangka baru, lobster termasuk hewan yang benar-benar abadi. Wah, nggak nyangka ya? Cacing Planaria Cacing Planaria adalah spesies yang luar biasa. Spesies ini tidak mati walaupun kepalanya dipenggal sekalipun. Bahkan kepalanya bisa tumbuh lagi dan ingatannya pun tidak hilang. Ilmuwan Tubbs University, Tal Somrat, dan Michael Levin mengetahui fakta tersebut setelah melakukan eksperimen dan mempublikasikan hasilnya di edisi terbaru Journal of Experimental Biology. Dalam eksperimen itu, ilmuwan menggunakan cacing Planaria sepanjang 1 cm yang sudah terlatih untuk menemukan makanan yang tersembunyi di cawan. Ilmuwan lalu memenggal kepalanya. Kemudian ilmuwan membiarkan organ vital tersebut tumbuh lagi. Setelah beberapa minggu, kepala cacing yang dipenggal tersebut tumbuh lagi. Eksperimen menunjukkan, cacing tetap mampu menemukan makanan. Artinya, walaupun kepalanya dipenggal, memori proses mencari makanan yang sebelumnya didapatkan lewat pelatihan tidak hilang. Wah, sekali belajar, gak akan pernah lupa nih. Tardigrada Tardigrada tergolong salah satu makhluk terkecil di bumi. Biasa disebut juga sebagai beruang air. Pada fase dewasa, hewan ini punya ukuran 1,5 mm. Sedangkan ukuran Tardigrada yang paling kecil adalah 0,1 mm. Meski kecil mungil, kekuatan Tardigrada tak bisa diremehkan. Habitat hewan ini sebenarnya di air. Namun, jika cuaca berubah, Tardigrada bisa hidup pula di daerah kering. Tardigrada adalah hewan yang paling kuat di dunia. Memiliki kemampuan-kemampuan yang hampir tak masuk akal. Ilmuwan pun menjadi bertanya-tanya. Malah petaka apa yang dibutuhkan untuk melenyapkan Tardigrada dari muka bumi ini? Tardigrada bahkan masih hidup, walaupun di paparadiasi mematikan. Diletakkan di berbagai suhu mulai dari 150 hingga minus 272 derajat Celcius. Ditekan di laut dalam, dan dikeringkan selama 1 dekade. Tanpa makanan dan air sekalipun, hewan ini akan baik-baik saja. Hasil simulasi model matematika yang dipublikasikan dalam jurnal Scientific Report, menemukan bahwa Tardigrada hanya akan mati bila lautan bumi mendidih, dan kondisi tersebut hanya bisa diciptakan oleh serangan asteroid raksasa, supernova, dan semburan sinar gamma. Kesimpulannya, bisa dipastikan bahwa Tardigrada akan tetap hidup di dunia ini, hingga matahari sudah tak berfungsi lagi. Weh, sakti sekali ya. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa share, dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton,